Nabi Adam menangis selama 70 tahun karena diusir dari surga Kisah ini ditulis oleh Miftaha Yusuf Pati Jumat 26 November 2021 pukul 18.55 waktu Indonesia Barat Allah SWT mengusir Adam dan Hawa dari surga Setelah pasangan ini melanggar ketetapannya Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Annihayah Menyebut waktu itu Adam turun di negeri India Setelah itu Adam menyesal dan dia menangis selama 70 tahun Aku malu padamu wahai Tuhanku atas kesalahan yang telah aku perbuat Rintih Adam Al-Auza'i sebagaimana dikutip jihad Muhammad Hajjaj dan Anis Maftuhil Dalam buku yang berjudul Umur dan Silsilah Para Nabi Menyebutkan Nabi Adam berada di dalam surga selama 100 tahun Pada riwayat lain disebutkan selama 60 tahun Dikatakan pula bahwa setelah turun dari surga ke bumi Adam menangis sedih selama 70 tahun Dia sedih karena meninggalkan surga dan kemudian menangisi kesalahannya selama 70 tahun pula Pada buku tersebut dinyatakan pula bahwa Adam juga menangis selama 40 tahun Karena menyesali terjadinya pembunuhan putranya Habil oleh saudaranya sendiri Habil Jika tangisan Adam itu dilakukan secara terpisah Maka bisa dihitung bahwa Nabi Adam menangis sepanjang hidupnya selama 180 tahun Menurut Al-Awzai semua ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir Sekadar mengingatkan menurut Wahab bin Munabih Nabi Adam hidup di dunia selama 1000 tahun Sedangkan Ibnu Futaibah Al-Dainuri Dalam kitabnya berjudul Alma Arif Menyampaikan bahwa ada pendapat yang menyebut periode hidup Nabi Adam adalah 930 tahun Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Taurat Sedangkan Ibnu Futaibah sendiri berpendapat Usia hidup Nabi Adam adalah 960 tahun Hari Jumat Nabi Adam turun dari surga ke bumi pada hari Jumat Sebagaimana diceritakan Abu Hurairah R.A.R. bersabda Sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah hari Jumat Pada hari itu Adam diciptakan Dan pada hari itu pula dia dimasukkan dan dikeluarkan dari surga Pada riwayat lain disebutkan Dan hari kiamat terjadi pada hari itu pula Hadis riwayat Muslim 17.855 Dalam riwayat Abu Hurairah Lai Disebutkan Adam diciptakan pada akhir hari Jumat Hadis riwayat Muslim 17.855 Setelah Adam turun dari surga ke bumi Allah SWT mengajarkan padanya kalimat-kalimat tobat Kemudian Adam mengamalkannya hingga tobatnya diterima Hal ini disebutkan dalam Al-Quran yang artinya Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Lalu dia pun menerima tobatnya Sungguh Allah maha penerima tobat Maha penyayang Hul'an surat Al-Baqarah ayat 37 Sementara Al-Hasan meriwayatkan Ubay bin Ka'ab menuturkan Rasulullah SAW bersabda Adam AS berkata Wahai Tuhanku Jika aku bertobat dan kembali kepadamu Apakah engkau kelak akan mengembalikan ke surga? Allah menjawab Ya Saat Adam dan Hawa di surga Allah memahyukan kepada Adam Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku Masuklah kalian berdua ke dalamnya Dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik Dimana saja yang kalian berdua sukai Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini Yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zolim Quran surat Al-Baqarah ayat 35 Sayy Muhammad bin Ahmad bin Iyas Dalam buku yang diterjemahkan Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh sepanjang zaman Memaparkan Adam dan Hawa kemudian masuk ke dalam surga Disaksikan oleh para malaikat Selanjutnya para malaikat membawa mereka berkeliling Dan memperlihatkan tempat-tempat para nabi Tad kelam mereka berdua sampai ke surga Firdaus Mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki Dari yakut merah dan diatasnya ada kasur dari sutra hijau Malaikat berkata Wahai Adam tinggallah disini bersama Hawa Maka keduanya turun dan duduk diatas ranjang tersebut Lalu mereka berdua disuguhi dua petikan anggur Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa Maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan jabarjud Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana Maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya Ibnu alaih salam Sani mengatakan Buah-buahan surga yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah naf Rupanya seperti teratai Ibnu Abbas radiyallahu anhu mengatakan Yang pertama kali dimakan oleh Adam adalah anggur Dan buah-buahan surga yang terakhir dimakan olehnya adalah gandum Di surga Adam suka berkeliling-keliling Ketika sampai ke tempat pohon hintah atau gandum Dia menjauhinya karena perjanjian yang telah dibuatnya dengan Allah Untuk tidak memakan buah pohon itu Pohon gandum ini merupakan pohon terbesar yang ada di surga Tangkainya penuh dengan biji-bijian Setiap bijinya seukuran kepala unta Dan rasanya lebih manis daripada manisnya maju Warnanya lebih putih dari susu Ketika iblis mengetahui Adam dan Hawa masuk ke dalam surga Dan dia tahu bahwa Adam dilarang memakan buah dari pohon gandum Dia datang mendekati pintu surga Berdiri di sana sekitar 300 tahun dengan perhitungan waktu akhirat Iblis menunggu yang datang ke arah pintu surga Setelah beberapa lama datanglah seekor burung berbulu indah bernama Tawus Atau burung merah Burung itu merupakan raja burung yang ada di surga Setelah melihatnya si iblis mendekatinya seraya berkata Wahai burung yang diberkahi dari mana engkau datang Burung itu menjawab Dari kebunnya Adam Aku mempunyai nasihat untukmu dan aku ingin engkau membawaku masuk ke sana bersamamu Ujar iblis membujuk Mengapa engkau tidak masuk saja sendiri? Tanya Tawus Aku ingin masuk secara sembunyi-sembunyi Jawab iblis Tidak ada cara untuk itu Tetapi aku bisa membawamu kepada yang bisa memasukkanmu secara sembunyi-sembunyi Ujar Tawus menjanjikan Maka berangkatlah Tawus menuju seekor ular yang di surga tidak ada yang lebih indah bentuknya daripadanya Kepalanya berasal dari yakut merah Kedua matanya berasal dari zabarjud hijau Lidahnya berasal dari kafur dan posturnya seperti postur unta Tawus berkata kepadanya Di pintu surga ada seorang malaikat yang dimuliakan yang mempunyai nasihat untukmu Dengan cepat si ular datang kepadanya Maka si iblis berkata Bisakah engkau memasukkanku ke dalam surga secara sembunyi-sembunyi? Aku punya nasihat untukmu Bagaimana cara mengakali malaikat rituan? Ular bertanya Bukakan mulutmu Pinta iblis Si ular membuka mulutnya lalu iblis masuk ke dalamnya dan berkata kepadanya Letakkan aku di dekat pohon gandum Kemudian si ular meletakkan iblis di dekat pohon tersebut Setelah keluar dari mulut ular iblis mengeluarkan seruling dan membunyikannya Adam dan Hawa mendengar suara seruling itu Mereka pun mendatangi asal suara itu Ketika keduanya telah sampai ke tempat pohon gandum si iblis berkata Wahai Adam mendekatlah ke pohon ini Aku dilarang mendekatinya Jawab Adam menolak Iblis kemudian berkata Tuhanmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini Melainkan agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga Quran Surat Al-A'raf ayat 20 Sebab orang yang memakan buah dari pohon ini tidak akan menuah dan tidak akan pikun Lalu si iblis bersumpah atas nama Allah bahwa pohon itu tidak akan membahayakan mereka berdua dan dia adalah orang yang memberikan nasihat kepada mereka berdua Adam menyangka tidak akan ada satupun yang berani bersumpah bohong atas nama Allah dan dia menyangka bahwa si iblis termasuk yang memberikan nasihat Karena Hawa sangat ingin kekal berada di dalam surga dia mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya Ketika Adam melihat Hawa telah memakannya dan ternyata selama tidak terjadi apa-apa Adam pun maju dan memakan buah itu setelah Hawa Ketika buah itu sampai di perutnya maka hilanglah mahkota dari kepalanya dan lenyap juga perhiasan-perhiasannya Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menggenggam ubun-ubun Adam dan Hawa Dan mengeluarkan mereka berdua dari surga